Intro Jadi begini, seringkali kita berpikir bahwa COVID itu hanya kenanya kepada orang dewasa karena kadang-kadang pada waktu awal pandemi ini masih banyak yang beranggapan bahwa oh amanlah itu anak-anak gitu, mereka punya daya tahan tubuh yang lebih kuat biasanya seperti itu ya tapi pada kenyataannya data itu menunjukkan bahwa terutama sekarang ini ya dengan jenis varian baru, rentan sekali anak-anak itu terpapar COVID kalau kita lihat secara kumulatif ya, anak-anak itu terpapar COVID itu pada kelompok usia 7-12 tahun itu sekitar 28% dari seluruh anak-anak yang terpapar itu adalah pada kelompok 7-12 tahun dan kemudian kalau kita lihat dari tingkat kematiannya tuh, anak pada usia 0-2 tahun itu adalah yang tertinggi ini kami mendapatkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-2021 dampak pandemi COVID-19 ini menimbulkan kerentanan dari sisi ekonomi ekonomi keluarga itu ternyata mempengaruhi juga dalam hal misalnya asupan gizi pada anak karena kan dengan ekonomi keluarga yang menurun, keluarga juga akan mengurangi pengeluarannya juga kan artinya, termasuk untuk makanan karena pada saat kita bicara bagaimana menangani kerentanan anak di masa pandemi ini harus kita lihat dari sisi apakah itu si anak sendiri yang harus kita perkuat apa kemampuannya, juga pemahamannya, dan kapasitasnya tetapi kita juga harus melihat dalam hal di mana kita melihat layer-layer yang ada di lingkungan si anak mulai dari lingkungan keluarganya, masyarakatnya, kemudian termasuk juga bagaimana pelayanannya yang nanti harus diberikan dan juga kemudian regulasinya, kebijakannya, ini yang harus diperkuat dan ini harus dilakukan secara kolaboratif, tidak bisa sendiri-sendiri untuk itu memang yang paling penting di sini adalah bagaimana kita nanti harus memperkuat data dulu jadi data ini menjadi sangat penting karena berbagai program-program kegiatan yang sudah dilakukan ini seringkali kita pada spesifik pada anak-anak tertentu nah ini yang harus kita perluas data ini harus bisa mencakup tadi kerentanan-kerentanan yang ditimbulkan akibat adanya pandemi COVID-19 artinya data menjadi sangat penting karena ini yang akan menjadi fokus sasaran kita di dalam penanganan akibat dari pandemi COVID ini jadi di dalam kondisi pandemi kita harus membangun sistem perlindungan anak kita secara bisa berjalan dengan optimal dan itu bisa dilakukan kalau kita melakukan sinergi kolaborasi yang baik antar semua pihak pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, universitas semuanya harus bekerja bersama untuk kita membangun perlindungan anak kita sehingga anak-anak terpenuhi hak-hak mereka